Wa urudit tijaroh Urudit tijaroh ini hal-hal yang boleh diperdagangkan Semua kan kita baca Ya ini walaupun tak detail Tapi minimum bisa untuk menjadi sebuah fondasi Untuk agar anda boleh memenuhi kitab yang lebih tinggi Wal ma'din Ma'din ini adalah Barang tambang Atau barang tambang Yang dikeluarkan daripada Tanah itu Anda kalau di dalam tanah kan macam-macam kan Apa itu namanya Mainz Bila-bila kalau ada tambang Anda menemukan besi Anda menemukan emas Anda menemukan pera Anda menemukan apa? Minyak Macam-macam kan Sofana kira di Minhaj ada Tentang ma'din Ada Bab khusus tentang ma'din Itu yang saya bawa Dengan saya ini Kena anda benar-benar tekuni bab ini Karena ini bab yang paling penting Hampir semua pers Pergaduhan antara negara Pasal ini Nah Tanah dan badan galian Paling gaduh-gaduh Paling gaduh pasal-pasal Buat Rikaz Rikaz ini Cakapnya sekarang Drizur Harta karun Tiba-tiba tengok Mungkin pergi kemana Tempat-tempat situs kuno Bertemu apa? Pedang Wah dapat pedang Kata lagi Indonesia Carinya batu cincin gitu Katanya Batu cincin Sakti ini katanya Ini boleh Banyak macam itu Saya nak ke gunung ini Kenapa nak cari batu cincin Alamak Buat apa? Kebal Tak boleh apa-apa Buat tak terlihat Macam itu Alamak Sekarang kita akan baca dulu Dari semua ini Yaitu Zakatul Naam Naam ini Maknanya adalah Biasanya Tidak dikatakan Dengan kata-kata Naam Tapi Zakatul Mawashi Kata-kata Mawashi Jamel daripada Masyiyah Yang maknanya Adalah hewan Ternak Yang maknanya Adalah hewan Ternak Surutu wujubi zakatin Naam Wahya Al-Ibilu Wal-Baqor Wal-Gona Itu saja yang wajib Apa? Al-Ibilu Apa itu Ibil? Kudel Kudel Dulu saya pernah Punya kawan Dari Dari Asegap pula Sama dengan saya Dari Saudi Pindah ke Indonesia Orang-orang Nggak cakap Ahmad Namanya Ahmad 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 siapa? Ahmad punte Ahmad Ibil Tapi sekarang Kita kalau cakap Ahmad Ibil Masih oke Ibil Wal-Baqor Apa itu Bagor? Leng Tidak tahu ya Indonesia Lembu itu Bises Yang putih itu Namanya apa? Lembu Ada yang ada Kerbau Di Indonesia Lembu itu Yang warnanya Sikit hitam Sapi itu Yang warnanya putih Itu sapi Tapi sama saja Dua-duanya Di bahasa Fiki Kerbau itu Dibilang Al-Baqorul Wahsi Yang dibuat Macam apa? Itu matador Macam ini Yang itu Yang matador Yang mengamuk Sabi Terus merah-merah Macam ini Jadi dia lari Itu namanya Al-Baqorul Wahsi Al-Baqorul Wahsi Itu halal Anda nak buat Satai Satai Matador Biaya itu Boleh Walgonam Walgonam Gonam ini Dia Maknanya Memang kambing Tapi dengan Segala macamnya Karena kambing Macam-macam Kambing macam-macam Ada kambing Yang banyak Bulunya itu Yang biri-biri Ada yang Kambing yang Nanti kejap lagi Kan saya baca Beberapa macam Saratnya adalah Empat Yang pertama adalah An-niso An-niso Harus sampai Jumlah tertentu Harus sampai Jumlah tertentu Maknanya Tidak Satu onta Wajib zakat Satu sapi Wajib zakat Dan macam itu Harus ada jumlah tertentu Jumlah itu Namanya apa? Niso Yang kedua Adalah haul Haul itu Maknanya Sapi Unta Atau kambing itu Berada di dalam Kepemilikan Anta Selama satu tahun Penuh Kecuali Kecuali Kalau Sapi itu Berana Atau kambing itu Berana Kan anaknya Tak harus Kan masih kecil ya Dia tak harus Melewati satu tahun Tapi Haulnya Anaknya Ikut haul Kepemaknya Jadi setelah 6 bulan Jadi Milih Anta Maknya ini Melahirkan Kambing kecil Di sini ada tak Nama Di jauh Itu setiap Anak Daripada Hewan Itu punya nama asing Di sini kan Anaknya kambing Anak kambing Anaknya sapi Anak sapi Anak lembu Anaknya unta Anak unta Itu saja Anak tambahin Anak saja Di jauh Ada nama-nama Anaknya kambing Itu namanya Cempe Banyak Satai Cempe Ini maknanya Bukan kambing Biasa Ini kambing muda Oh kambing muda Lebih Lebih sedap Lebih sedap Sapi Anak sapi Namanya petin Dia macam kecil Di Arab Abil macam itu Di Arab Ada macam itu Di Arab Lebih Lebih dahsyat lagi Bukan hanya Anaknya Pertahun Ada namanya asing Pertahun ada namanya Asing Tapi kita akan tahu Apa nama Nama-nama asing Daripada Hewan-hewan ini Walhaul Maknanya Kalau maknya Setelah 6 bulan Melahirkan Ketika maknya Sudah sampai Satu tahun Anaknya ini kan Cuma sampai 6 bulan saja kan Tak dianggap Satu tahun Karena Haulnya Anaknya Ikut haulnya Maknya Wa isamah Tuhafiq Haul Ini yang sikit-sikit pelik Dia harus Isamah Makna isamah Ini maknanya Hewan ini Kena di gembala Tahu gembala ya Jadi Di gembala itu Kalau seawanya saya Anda tak pernah tengok ya Di South Africa Tak ada tengok Orang-orang gembala Banyak kan Ada perempuan Atau laki-laki Di Biasanya ada dua orang Satu depan Satu belakang Dia akan mengarahkan Apa Kambing-kambingnya itu Pernah sekali Di Andromo Tak tahu Pesawat itu Tak boleh Mendarat Kenapa Ada orang Menggembala Di landing Suruh orang yang Suruh pergi dulu Baru itu Boleh Mendarat Ditarim banyak sekali Bila-bila wanita Yang sering wanita Menggembala itu Dia pakai Macam topi Yang macam Meksiko itu Yang besar Menggembala Harus ketika Menggembala Ketika menggembala Hewan ini Contoh kambing Ketika Anda Menggembala kambing Kambing ini Kena Digembala Di sebuah Padang rumput Yang tidak ada Orang memilikinya Pakai rumput ini Jadi bukan Milik zaman Atau milik saya Atau milik Tak ada orang yang punya Dan rumput disitu Tumbuh Dan kambing itu Makan Disitu Kalau sampai Anda beli Makan Kambing Anda Anda Tak pernah Urus-urus kambing Saya dulu Di hati Pernah Mengurusi kambing Satu bulan Dua bulan Kambing Saya Beli makanannya Saya Beli makan Dijual Makanan Kambing Makanan Kambing Dijual Kalau Anda Beli Makanan Kambing Lebih Daripada Tiga Hari Anda Tahu Atau Jum'zakan Kenapa Karena kambing ini Kena digembala Di padang rumput Yang orang Tak punya Hak disitu Jadi Padang rumput itu Milik semuanya Dibilang Milkun 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 Am Maliknya Cuma Menggiring Saja Kambing Kambing Ini Kepadang rumput Ini Kekala Dan padang rumput Ini Harus Ubah Makanya Tak ada Orang Yang Memiliki Kulal Balik lagi Kandang Esok Begitu Lagi Maka Tidak ada Zakat Di dalam Kambing Ontah Atau Lemku Yang Makhlufah Makhlufah Ini Yang Diberi Makan Dan Tidak Juga Yang Diberi Makan Di Kala Ini Padang rumput Yang Makhlufah Yang Milik Orang Orang Lain Ilah Sebab Kenabaya Sebab Ada Semacam Apa Ya Minah Minah Iya Macam Itu Kecuali Kalau Kurov Itu Kita Kalau Sikit Saja Di Tempat Mengembala Di Tempat Zaman Padang rumput Satu Buang Sekali Dia Hanya Minta Satu Liter Susu Kambing Apalah Sikit Sikit Kalau Orang Yang Mempunyai Kalaun Makhluf Itu Yang Mempunyai Padang Rumput Itu Minta Sikit Apa Anda Masih Kena Zakat Walafima Samad Bina Siha Saya Punya Kambing Pandai Tak Saya Beri Makan Saya Cuma Buka Buka Kandang Mereka Akan Pergi Kambing Saya Ini Masya Allah Kena Traffic Like Berhenti Saya Kirim Video Tentang Kambing 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 Motosika Langsung Naik Ini Kambing Yang Buat Macam Ini Terlatih Kambing Saya Hebat Saya Buat Macam Apapun Boleh Tak Boleh Tak Wajib Karena Kenapa Karena Harus Isamah Kata Isamah Itu Dari Kata Asamah Yusimu Yang Maknanya Ada Fa'ilnya Ada Fa'il Ada Maful Tapi Kalau Sendiri Ada Fa'ilnya Tak Ada Mafulnya Harus Ada Fa'il Dan Mafulnya Punya Saya Tapi Yang Menggembala Natasha Tak Ada Hubungannya Berbeza Kalau Yang Menggembala Adalah Zaman Karena Wakil Saya Tak Apapun Tapi Kalau Yang Menggembala Orang Lain Bukan Pemiliknya Atau Wakilnya Dia Tak Wajib Zakat Sudah Ada Kalain Mubah 340 Hari Saya Gembala Disitu Makan Mereka Zakat Kurang 10 Hari Sengaja Saya Tak Zakat Macam Saya Beli Makanan Saya Beri Makan Saya Sudah Beri Makan 7 Hari Saya Sudah Tidak Wajib Zakat Ini Di antara Hilah Untuk Tidak Wajib Untuk Menjatuhkan Zakat Hilah Tak Tak Boleh Diajarkan Ke Orang Orang Awam Karena Kalau Anda Memberi Makan Kambing Itu Yang cakap 3 Hari Yang cakap 4 Hari Sekiranya Kalau Dia Tidak Makan Pada Hari Itu Dia Boleh Mati Kambing Itu Tak Tau Dia Berapa Hari Tak Makan Boleh Mati Orang Orang Yang Menggembala Kambing Pahal Kalau Di kitab Kitab Fikir 3 Hari Kambing Itu Kalau Tak Anda Beri Makan 3 Hari Dia Mati Maknanya Kalau Anda Beri Makan 3 Hari Dengan Membeli Makanan Dia Sudah Tidak Wajib Zakat Isamad Duhakul Lal Wakaw Nuha Goy Amilah Dan Harus Kambing Ini Sapi Ini Atau Unta Ini Tidak Begenjil Tidak Begenjil Adakah Beberapa Sapi Itu Digunakan Untuk Apa Membajak Membajak Sawah Membajak Apa Sawah Dulu ada Katanya Rasul Pernah Diceritakan Ada Sapi Disuruh Mengangkat Apa Disuruh Mengangkat Beban Beban Berat Diretak Beban Berat Sapinya Menengok Malihada Kulik Aku Ini Sapi Aku Ini Lembu Aku Untuk Membajak Sawah Aku Bukan Untuk Angkat Angkat Barang Katanya Sahabat Cakap Subhanallah Bakar Tata Kalem Lembu Cakap Katanya Rasulullah Aman Aku Percaya Jangankan Bakar Tata Kalem Itu Suatu Yang Mudah Bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala Waka Nuhal Ghoirah Amil Latine Dan Lembu Itu Tidak Untuk Keje Maknanya Khusus Untuk Ternak Saja Maka Tidak Ada Zakat Hewan Ternak Yang Bekerja Di dalam Harat Di dalam Sawah Membajak Sawah Atau Membawa Barang Wana Doh Nader Ini Menyirami Sawah Jadi Ada kan Beberapa Jadi Ini Kayak Yang Air Nanti Ada Sapi Macam Berputar Disini Oh Dia punya Sapi 100 Tapi Berputar Tak Wajib Untuk Zakat Adapun Sapi Itu Diberi Uang Atau Tak Walaupun Dia Diberi Uang Mendapat Uang Daripada Pekerjaannya Itu Tetap Dia Tidak Wajib Untuk Di Zakat Sebelum Kita Baca Surut Wujubu Zakat Kita Langsung Ke Halaman 103 Makodir Zakat Amwal Sudah Kita Berhenti Terus Di Sini Nah Dulu Kejap Satu Jam Lebih Kita Berhenti Dulu Nanti Kita Baca Makodir Zakat Amwal Di Dalam Kitab Kita Fikih Itu Biasanya Setelah Surut Wujub Zakat Naham Makodir Surut Zakat In Makodir Ini Tak Semua Surut Dulu Baru Makodir Pening Saya Jadi Kita Baca Surut Wujub Baru Makodir Makodir Berapa Apakah Dua Unta Tiga Unta Empat Unta Terus Kalau Wajib Berapa Zakatnya Akan Dibzatkan Disini Oleh Mu'alif Kita Rehat Dulu Kejap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Buka 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 Buka